Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semuanya Selamat malam Pada kesempatan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa Pada sesi Webek Dalam konteks bagaimana kemudian kita akan berbagi Dengan narasumber kita Bapak Syafi'i Yang telah memiliki kesempatan luar biasa Telah mengadakan kunjungan ke Paris Dalam rangka program perdukaran pendidikan Yang digagat atau yang dipasilitasi oleh Microsoft Bapak Ibu semuanya sebelum sesi kita mulai Perkenalkan saya Muhammad Kuten dari SMA Negeri 6 Kediri Yang dalam hal ini saya bertugas selaku host pada kesempatan sesi presentasi pada malam ini Kesempatan yang luar biasa dan membanggakan bisa ketemu Bapak Ibu semuanya pada sesi hari ini Semoga sesi hari ini nanti benar-benar membawa manfaat kepada kita semuanya Bapak Ibu sebelum sesi kita mulai selaku host perlu saya sampaikan tata tertib Tentang pelaksanaan sesi TIKON pada kesempatan hari ini Bapak Ibu selaku peserta dimohon secara aktif dan proaktif Mematikan semua mikrofon saat perselenggaranya sesi presentasi Bapak Ibu akan mendapati kesempatan untuk bertanya saat sesi itu kami buka Tiga penanya pertama yang berikutnya nanti akan kami berikan Kalau sesi memungkinkan dan kita masih punya cukup waktu Maka sesi pertanyaan berikutnya akan kami buka Jadi Bapak Ibu yang berkesempatan nanti untuk bertanya Makan kami berikan kesempatan untuk akses mikrofon Dan berikutnya Bapak Ibu yang belum mohon bersabar Yang barangkali apabila Bapak Ibu nanti ada banyak pertanyaan Boleh dimulai dengan memberikan pertanyaan di kolom chatnya Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu yang terhormat kesempatan hari ini Sebagaimana tipe sudah saya hampirkan pengantar Bapak Safi ini adalah narasumber kita Pada kesempatan hari ini yang dalam kesempatan presentasinya Akan didampingi oleh moderator kita Ibu Ija dari Surabaya Bapak Ibu demikian pengantar dari saya Yang apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Sesi selanjutnya saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya Kepada Bapak Safi'i dan moderator Ibu Ija Saya cukup demikian Saya lakukan kesempatan berikutnya Kepada Bapak Safi'i dan Ibu Ija Jadi saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas support-nya Pak Gustain sebagai host Saya disini Umu Hoi Ria Sarkika Biasa dibandingkan Saya akan berikutnya Bapak Muhammad Safi'i untuk Bapak Imam Safi'i untuk Presentasi tentang pengalaman beliau di Paris Pengerin Nah, untuk Saya akan Memperkenalkan Kepada jaringan semua Bapak Imam Safi'i Nah, penampil yang adalah Bapak Safi'i S.Kom Beliau bertempat tinggal di Tuban Beliau mengajar di tiga sekolah sekaligus Yang pertama di SMPN 2 Bangilan Yang kedua MTS Islamiyah Banat Yang ketiga Prodistik MA Islamiyah Beliau sebagai STY dan GTT Nah, presentasi Berikutnya Nanti ini Kalau salah satu pres Presiden Jauh Maksudnya Menjadi Presiden Presiden kali ini Adalah Solution Education Exchange Di Paris 2015 Dan ini yang paling hangat Prestasi-prestasi beliau Sebelumnya Antara Suara 2 Web Yang kedua Terpilih Kepada jaringan SMPN Kepada jaringan Inovatif Inovatif Indikator SMPN Kepada jaringan Yang ketiga BG Kabupaten Di tahun 2017 Yang keempat BG Kabupaten Fiction Yang kelima PINAPU BG Kabupaten 2017 Dan Video Jaringan Ini adalah Video Sampai Menerang NGXL EGT Di Paris Dan Wah Atau Selamat BG Kabupaten Yang artinya Atau BG 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 Kira-kira 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 Sampai BG 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 Baik Untuk mengetahui Banyak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat semoga Luar biasa Bapak dan Ibu Selalu Bebat Indonesia Terima kasih Saya ucapkan yang pertama Kepada Microsoft Khususnya tim Microsoft Ibu Bapak Obet Pak Demi Serta Ibu Lima Dan kawan-kawan Yang kedua Para MII Velo Yang telah membimbing saya Sampai bisa seperti ini Dan rekan-rekan dari MII Expert Kemudian yang kedua Tak lupa kepada Seluruh Alumi B2 VTB 8 Yang sangat Biasa Ya Kepada Bu Eva Tano Dan kawan-kawan Hussen 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 Lupa juga Kepada Bapak Muhammad Hussen Beliau adalah senior Saya dan malam ini Dan malam ini Saya sangat beruntung Kemudian Kepada Bapak Muhammad Satu bagian Satu bagian dari Ibu yang selalu aktif Mencerdaskan Guru khususnya Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati Langsung saja Sebelum Saya melanjutkan Tentang bagaimana pengalaman selama menjadi Duta Microsoft Di RIS 2009 kemarin Baru satu minggu ini Saya masih Kacau Sebelum Dikirnya ini Karena masih merasakan Perubahan-perubahan Waktu Ini saya share dulu Karena Misalnya satu Timi kami yang kemarin Ikut juga Tentang bagaimana pengalaman selama Tentang bagaimana pengalaman selama Tentang bagaimana pengalaman selama Tentang bagaimana pengalaman selama ietuk Tsjuk wow Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Apa masih tersingat jelas ya? Jelas. Baik, Bapak-Ibu. Untuk berikutnya, saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman saya selama mengikuti Education Exchange di Paris kemarin. Nah, Bapak-Ibu perlu kami sampaikan untuk materi yang saya sampaikan ini juga sudah saya kirim lewat chat, nanti bisa diikuti. Termasuk nanti juga akan saya kirimkan. Ini sudah mulai, Bapak-Ibu, untuk proses rekrutmen dari anggota MIE. Barangkali nanti Bapak-Ibu ada yang berminat untuk menjadi salah satu bagian dari Microsoft Innovative Educator 2019. Nanti bisa diikuti tahap-tahapannya dan akan saya bantu sepenuhnya untuk menjelaskan apa-apa yang perlu Panjirinan tanyakan nantinya. Pertama, bagaimana acara saya di sana? Nah, ini saya sampaikan. Screen-nya bisa tampil di layar Bapak-Ibu? Bisa, Bisa. Oke, ini. Yang hari pertama, begitu saya datang ke sana, itu saya berlipa bersama tim dari Microsoft, yaitu Bapak Obert. Nah, di mana Pak Obert ini sebagai educator fellow yang mengawal kami dan trelegus leader dari tim kami dari Indonesia. Dan bersama dari Bapak Gartot, di mana Pak Gartot ini adalah dari Pustekom, karena di tim kami itu tidak hanya dari Microsoft saja yang diberanggapkan, melainkan ada satu dari duta rumah belajar, yaitu adalah Pak Gini, yang ini juga membuatkan video untuk kami semua sebagai dokumentasi. yang telah belajar terbaik di tahun kemarin, Bapak-Ibu, di 2018. Saya juga berangkat bersama perwakilan MII Jateng, Jawa Tengah, yaitu Bapak Sholahuddin Al-Ayudi, di mana beliau terpilih sebagai wakil dari Jawa Tengah, yang juga berangkat bersama 3.5.5. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, pengalaman selama di sana itu di hari yang kedua, itu bagi kami melakukan proses pendaftaran di awal, di mana sebelum proses pendaftaran itu kita ada skeptun, karena skeptun itu terhubung langsung live jam 3, pagi ini hari, karena di Indonesia pada saat itu kita diminta untuk mengisi acara, yang kebetulan di sekolah itu jam 10-an, jam 10 siang, jam 10 pagi waktu Indonesia, dan kami di sana masih dalam kondisi yang sangat putih, di mana di persemuan itu kita diminta untuk sharing tentang bagaimana acara di sana, apa saja yang dilakukan, dan lain sebagainya. Kebetulan juga dihadiri oleh perwakilan dari DPRD dan pendidikan, pendidikan di Komisi 3, kalau tidak salah itu, di Kabupaten Tuban. Berikutnya, kita baru melakukan selan-selan pagi, nah ini kebetulan kita menyisir daerah yang selalu menjadi background film-film romantis di Paris, ikon dari kota Paris, ini kita sempat untuk menjelajik. Di mana itu transportasinya menggunakan kereta api, Bapak Ibu, di bawah tanah, di bawah tanah, bangunan-bangunan yang sangat tinggi dan megah, di bawahnya itu dibangun sebuah sarana transportasi kereta api yang cukup luar biasa, karena semuanya sudah otomatis dan tidak pernah telat. Jadi setiap satu menit itu selalu sudah ada kereta api yang datang untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi begitu luar biasanya, yang bisa kita saksikan itu juga sebuah kekuatan dari negara, ternyata bisa mampu seperti itu tanpa bangunannya yang berusak, ataupun bahan yang retak, itu enggak ada. Kemudian jalan-jalan di sana sangat bersih dan nyaman di jalan api, di mana tidak sejumpahnya ada sampah, ataupun kotor-kotoran, baik itu dari daun ataupun yang lain yang sangat berbeda situasinya di tempat kita. Lalu kita mengembangkan registrasi, pada saat itu, hari kedua kami datang-datang perlu dibuka pendaftaran. Kemudian mengikuti, karena di acara Education Exchange itu juga mengediakan banyak sekali fasilitas. salah satunya adalah setiap peserta memiliki akses dengan mengikuti ujian Microsoft yang biasanya berbayar, kalau kita di tempat kita ya, Bapak-Ibu ya. Seperti MCE, Microsoft Education Certificate, atau MOS, Microsoft Office Spesialist, Spesialist Word, Excel, Bitcoin, ataupun yang lain, itu kalau di tempat kita tinggal ini di sertifikat masing-masing kota itu kan berbayar, Bapak-Ibu. Namun, selama acara Education Exchange berlangsung, itu semuanya gratis, Bapak-Ibu. Bahkan ada yang sampai satu hari, satu event itu bisa tulus satu sertifikat juga ada. Kebetulan teman kami dari Saudi, Mbak Ibu Meriam, Mbak Ibu Meriam itu bisa dapat membawa pulang tiga sertifikat dalam Open Education Exchange. Nah, kebetulan tim dari Indonesia ini lulus semuanya di Microsoft Certificate Education dan membawa pulang tiga sertifikat masing-masing satu-satu di MCE-nya. Untuk yang masnya, kami sudah mencoba namun belum berhasil. Ini ruangan untuk pengujian, jadi kita masuk di situ sudah terdekat banyak laptop dan kita bisa memilih, ada faktornya juga, Bapak-Ibu, yang menjaga di setiap ruang, mana kita bisa memilih atau request sesuai dengan keinginan apakah yang ingin kita ambil. Ada banyak sekali di Microsoft itu. Jadi mulai dari level Microsoft Office Specialist, Microsoft Certificate Education, atau yang lebih tingkatnya atas lagi ada MTA. Itu seperti programming dan program sertifikat yang tingkatnya lebih tinggi lagi dibanding kedua yang saya sebutkan lagi, Bapak-Ibu. Dan semuanya ada trik, bisa diikuti selama acara Education Aging berlangsung. Berikut di bagian yang ketiga, nah ini akhirnya kita masuk ke sesi acaranya, di mana sesi yang ketiga ini kita berkumpul dalam satu forum. ada yang pertama itu diisi oleh inovator-inovator dunia. Semuanya rata-rata yang masuk di acara Education Aging itu adalah pendudik. Ada yang guru, ada yang dosen. Nah, tapi tidak semuanya guru, Bapak-Ibu. Berikutnya di acara tersebut itu ada pembagian tim, di mana dari kita, ya, bertiga ini tidak ada yang menjadi satu tim. Tentunya harus kita peta menjadi beberapa tim yang berkolaborasi dengan banyak negara. Saya kebetulan mendapatkan dari 5 jenis. 5 jenis saya sendiri dari Indonesia, ada yang dari Sinegal, kemudian ada yang dari Porto Rico, Alex. Nah, ini namanya Alex, Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang dari Belanda, Aswini. Dan ada yang dari Meksiko, Jelalifes. Nah, ini yang saya tanda. Nah, kami mendapatkan tugas dari pengarah untuk membuat beberapa proyek bersama. Nah, ini yang menjadi kendala utama adalah komunikasi, Bapak-Ibu. Jadi, bagaimana kita, karena begini, ternyata tidak semuanya dari wakil negara itu juga semuanya bagus dalam bahasa Inggris. Jadi, kita ketika nanti keluar, tidak perlu pergi dulu juga. Jadi, kita percaya sendiri saja, mungkin bahasa Inggris adanya, kita juga tidak pasti paling dulu sendiri tidak. Ya, jadi ada beberapa teman-teman yang bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang bercakap dengan bahasa negara aslinya. Jadi, yang tertinggi adalah peringinan kita untuk betul-betul memahami dan mengerti. Dan mereka semuanya, Alhamdulillah, di tim saya itu kompak. Jadi, betul-betul, satu sama lain itu ingin sekali saya memahami. Intinya adalah kompakan tim. Nah, berikutnya di pertemuan tersebut, itu kita mendapatkan beberapa tugas. Di antaranya adalah berfoto di beberapa tempat. Nah, nanti kita diantar di bus masing-masing. Kita sedia busnya, kita tinggal jatuh dan melakukan beberapa pengambilan gambar dan video. Kita diminta untuk mendapatkan video dari orang asli Paris yang mengucapkan selamat datang di Paris. Dengan bahasa Paris. Nah, ini kebetulan teman saya dari Sinegal. Jadi, dari Sinegal. Ini namanya Ahmadu, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tandai. Namanya adalah Bapak Ahmadu. Ini meskipun bahasa Inggrisnya juga sering terkendala. Namun, beliau ini yang termasuk berdasar karena bisa bahasa Perantis. Nah, ini kelebihan orang itu masing-masing. Jadi, dia akhirnya yang berhasil membantu kami untuk mendapatkan video itu, Bapak Ibu. Nah, beberapa yang lain masih ada begitu. Sebentar, ini foto-fotonya belum bisa saya turunkan ini. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya, Bapak Ibu. Di antaranya yang ingin saya ceritakan dan bagi Ibu Panjirinan semua, ini adalah teman-teman seorang teman saya yang bernama Alec dari Portorigo. Nah, ini yang saya tunjuk ini. Alec ini, Bapak Ibu, dia kalau secara tampilan, ini kan tidak, mungkin tidak akan menyangka ya. Jadi, begitu melihat, ternyata tubuhnya itu penuh dengan tatu, Bapak Ibu. Nah, awalnya saya hanya melihat bahwa hanya bagian tangannya saja yang bertatu. Namun, setelah ada teman kami yang bertanya, apakah yang ditatu hanya tangannya saja, ternyata seluruh tubuhnya itu bertatu. Nah, mungkin secara standar di Indonesia itu enggak mungkin seorang pendidik seperti itu ya. Kayaknya kan kurang pas juga kalau di Indonesia mungkin. Nah, namun jangan salah. Jadi, Alec ini, beliau itu ada seorang profesor doktor, Bapak Ibu, yang memang mendapat kepercayaan dari negaranya untuk dikirim di acara itu. Dia bukanlah orang teacher, saya seorang lecture. Terima kasih. Yang mungkin kalau seorang profesor doktor di Indonesia itu mungkin jarang yang berdekatan dengan teman-teman begitu. Nah, ternyata dia sangat berbeda sekali, Bapak Ibu. Dia sangat humble, sangat akrab dengan kami, meskipun seorang profesor doktor. Nah, ini juga menarik menurut saya. Oke, berikutnya. Selama acara di sana, ini mohon maaf ada sedikit kendala. Ini ada pennya ini yang enggak bisa saya hilangkan ini, Bapak Ibu. Sebentar. Saya buka lagi. Selama acara di sana, isi dari materi yang pertama itu selalu nanti ada seminar ya. Ini saya mau tayangkan, tapi sepertinya ada lemot HP saya, Bapak Ibu. Langsung saya cerita saja. Jadi, sambil penjenikan nanti bisa melihat gambar-gambar yang sudah saya tampilkan di room chat ya, di chat itu. Nah, kebetulan ini agak lemot HP saya. Nah, jadi sesi hari pagi itu selalu diisi dengan materi-materi inovasi dari masing-masing guru yang terpilih dari Microsoft. Isinya adalah tentang bagaimana cara seorang pendidik itu melakukan inovasi di kelasnya. Menggunakan layanan teknologi berbasis Microsoft Office 365. Menarik sekali. Ada yang menggunakan Minecraft, ada yang menggunakan Swai untuk membuat perpustakaan digital, dan lain-lain, Bapak Ibu. Sangat luar biasa dan menginspirasi. Yang berikutnya, di jam keduanya, itu kami mengerjakan tugas kelompok. Nah, tadi seperti saya ceritakan, ada tugas untuk bisa saling berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim dari berbagai negara itu. Sampai tugas-tugas kelompok itu bisa terselesaikan dengan baik, Bapak Ibu. Kemudian, yang berikutnya, nah, yang berikutnya ini, kita juga ada waktu, waktu di antara istirahat, jeda itu antara mengerjakan tugas kelompok dengan, apa namanya, tim, ada jeda waktu untuk melakukan tes lagi. Jadi, tes itu berlaku sepanjang waktu selama acara itu berlangsung. Jadi, di sela-sela istirahat, mau ikut tes lagi itu boleh, Bapak Ibu. Dan itu gratis. Jadi, tidak berbayar. Kalau bayar di Indonesia, itu kira-kira sekitar 1.500.000 untuk per sertifikat. Nah, jadi cukup terfasilitasi kami. Dan di setiap event itu, di setiap event materi itu selalu ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru yang kami jumpai selama di sana. Nah, ini beberapa cuplikan yang ingin saya sampaikan tadi. Ini tugas untuk berfoto di depan menu restoran yang dari Paris. Dan ini berfoto untuk mendapatkan ikon menara Eiffel. Nah, itu beberapa tugas kelompok yang saya kerjakan di sana. Kemudian, di sana kita juga ada untuk membuat marketplace education. Jadi, kita diminta untuk membuat apa namanya inovasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di tempat kita untuk dipamerkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Dipamerkan di sana tentunya dengan menjelaskan menggunakan bahasa komunikasi bahasa Inggris di sana. Nah, jadi apa yang pernah kita lakukan di sekolah? Kalau saya kebetulan kemarin itu menggunakan Microsoft Office Form untuk persiapan menghadapi ujian nasional pertama kali di wilayah sekolah ini. Dan kebetulan pada waktu itu diikuti sebanyak 26 sekolah. Nah, karena memang rata-rata di tempat kami pada ujian UNBK pertama itu nggak ada yang memiliki lab. Nah, sehingga kita memanfaatkan Office 365 Form ini untuk melakukan tryout kepada anak didik. Nah, itulah yang saya sampaikan di sana di marketplace. Dan ini menggunakan busana daerah. Nah, kebetulan ini foto bersama dari negara Meksiko. Nah, ini saya sama yang Meksiko. Jadi, saya juga menggunakan busana daerah, Bapak Ibu. Ini dengan... Ini pas acara sesi materi. Nah, sesi materi berlangsung tidak membosankan. Jadi, sangat menyenangkan karena suasananya itu happy. Jadi, penuh dengan motivasi, inspirasi, dan hal-hal menarik di sana. Nah, ini sama dari Malaysia. Dan ini adalah tim saya. Nah, kebetulan tim saya itu berjumlah enam ya. Enam orang. Satunya dari India. Nah, tadi belum saya sebutkan. Namanya adalah Ranjit. Namun, Ranjit ini fungsinya atau posisinya dia sebagai pembimbing saja atau fellow-nya saja. Jadi, yang bekerja adalah kami berlima sebetulnya. Nah, Ranjit ini sebagai pembimbing kami. Ibaratnya seperti itu kalau di Microsoft. Dan ini beberapa foto dokumen saya selama di sana, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah hari kelima. Nah, hari kelima ini hari terakhir. Di mana hari terakhir itu ada penganugerahan, Bapak Ibu. Ada pengumuman, pemenang ya. Dari masing-masing tugas yang sudah dikerjakan dan dari keaktifan selama acara dan lain sebagainya. Itu di acara Galadiner. Nah, kebetulan sebelum kami berangkat, kami bersiap-siap dulu. Boleh berfoto dulu di stage panggung selama acara belum dimulai juga diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, rata-rata mereka yang datang itu juga berfoto dengan timnya masing-masing. Kami pun juga demikian. Nah, sebelum acara Galadiner di hari terakhir itu kami ada Skype Tune yang difasilitasi oleh Microsoft Edu itu bersama dengan 30 sekolah dengan jumlah peserta atau siswanya itu secara live ya seribu lebih dari 30 sekolah itu. Karena masing-masing sekolah juga mengikutkan peserta untuk melakukan Skype bersama-sama di waktu bersama anak. Kebetulan kita mulainya juga jam 3, Bapak Ibu. Karena jam 3 di sana itu sama dengan jam 10-nya di Indonesia. Nah, kebetulan yang mengisi acara itu adalah pemateri yang tidak main-main karena langsung dari Bapak Antoni Salcito dia adalah Vice President termasuk juga pengisi utama di acara Education Exchange ini sebagai pemateri utama dalam acara Skype Tune itu. Nah, kami beri kesempatan untuk berfoto dan kebetulan juga ada kenang-kenangan yang saya peroleh atau yang dititipkan sekolah dan juga dari Kabupaten Tuban dari Pemda Kabupaten Tuban dan Dinas Pendidikan yang juga saya serahkan ke Pak Antoni pada waktu itu. Nah, terus dilanjutkan dengan kami bertiga sebagai wakil atau buta yang dikirimkan dari Indonesia ke Paris untuk acara Education Exchange. Nah, ini kami berinteraksi dengan seribu lebih siswa secara live pada hari terakhir itu jam 3 ya. Jam 3 itu berarti kalau di kita jam 10-an gitu lah Bapak Ibu kira-kira. sampai pukul 6.30 Nah, jadi acara itu cukup lumayan lama mulai dari jam 3 persiapan dan lain sebagainya sampai acara selesai jam 6.30 kemudian jam 6.30 kita mengikuti event tentunya ada makan dulu sarapan mungkin sedikit saya boleh bercerita tentang makanan di sana ya Allah Bapak Ibu luar biasa tidak enak ya mungkin ini gambaran saya di sana itu tidak terbiasa dengan lidahnya tidak terbiasa dengan makanan-makanan di daerah sana dimana makanannya itu hanya bumbunya itu merica bubuk dan daram tidak ada pilihan lain dan dagingnya pun juga kita tidak tahu mungkin kalau bagi kami yang muslim itu juga agak hati-hati untuk daging nah sehingga kita lebih memilih roti dan buah-buahan saja setiap hari makannya seperti itu sampai sangat kangen dengan yang namanya nasi Bapak Ibu di sana nyari tidak ketemu yang namanya nasi jadi kita betul-betul harus makan itu dan ikan-ikan lautnya pun juga tersaji dalam kondisi mentah jadi tidak-tidak yang seperti digoreng atau dibumbui seperti di Indonesia itu tidak seperti itu saya yang kebetulan adalah guru dari desa bersama teman-teman yang lain itu juga merasa kaget dengan makanan-makanan yang tidak biasa akan makan sehari-hari itu Bapak Ibu cerita uniknya selama di sana kaitannya dengan makanan nah ini berfoto di marketplace di masing-masing tempat kami mempresentasikan karya yang kami bawa dari Indonesia dipresentasikan di sana nah setiap pengunjung yang mendatangi marketplace kita nanti akan bertanya tentang what do you project apa project yang kamu kerjakan dan bagaimana berhasilannya dan lain sebagainya di masing-masing tempat kita melakukan atau memaparkan apa yang kita lakukan di Indonesia Bapak Ibu nah ini di malam gala dinner dimana penganugerahan atau puncak acara jadi dari masing-masing peserta berkumpul jadi satu dengan busana masing-masing kebetulan saya tidak pakai belangkon karena ketinggalan pada waktu itu nah ini yang dari Malaysia kita sempat berfoto Malaysia mengirimkan tujuh tim nah jadi dari tujuh tim itu tiga yang mendapat penghargaan Bapak Ibu yang masuk dan lolos mendapat penghargaan itu ada tiga orang dari guru-guru Malaysia dari cikgu cikgu Malaysia nah saya berfoto juga di sana di teman-temannya lain meskipun masih banyak yang foto-foto itu namun hanya beberapa saja yang saya tampilkan ini saya sama Jateng jadi sesama MII dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum ada bangga saya bisa mendapatkan artinya wakil dari Indonesia mampu bekerja sama mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim berkolaborasi dan akhirnya mendapatkan juara meskipun dalam posisi runner up belum the winner jadi mungkin berikutnya yang akan berangkat nanti bisa menjadi the winnernya kira-kira seperti itu Bapak Ibu saya masih dalam posisi runner up ini bersama dari teman-teman yang lain tentunya nah itu Bapak Ibu sekilas tentang pengalaman ketika saya mengikuti education exchange sebetulnya banyak sekali ada di sana salah satunya juga ada meeting khusus atau pertemuan khusus sesuai dengan minat bakat itu ada jadi setelah seminar bersama tugas kelompok itu nanti di jam berikutnya itu ada yang namanya diskusi khusus jadi diskusi klub diskusi khusus yang membahas bidang-bidang Office 365 secara lebih mendetail nah itu ada macam-macam ada Minecraft khusus Minecraft nanti ada yang suka form juga bisa khusus di form namun untuk penggunaan yang lain yang berbeda dengan yang biasa kita gunakan sehari-hari Bapak Ibu nah itu bagian dari pengalaman selama saya mengikuti acara di sana dan ini kabar baiknya Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa di bulan April nanti di bulan April nanti tepatnya tanggal 15 sampai dengan tanggal 15 Juli sampai tanggal 15 Juli itu nanti akan ada akan ada seleksi seleksi untuk penerimaan calon anggota baru Microsoft Innovative Educator nah pendaftarannya itu bisa melalui situs ak.ms slash M IE Nomination nah nanti Bapak Ibu bisa mengakses selaman tersebut untuk mendaftar sebagai calon nominasi Microsoft Innovative Educator namun sebelum mengikuti itu tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus membuat video dulu ya video boleh ofis mik boleh atau selama 2 menit selama 2 menit yang menceritakan tentang satu mengapa Bapak Ibu ini layak untuk menjadi M IE nah 2 2 inovasi pembelajaran yang pernah Bapak Ibu lakukan selama menjadi atau mengenalkan ofis 365 dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari di kelas namun yang lebih inovasi lagi artinya tidak hanya sekedar mungkin membuat presentasi atau apa namun sudah menggunakan berbagai banyak program ofis 365 yang gratis itu nah bagaimana untuk tergabung di MEC Bapak Ibu bisa mengikuti atau mendaftar di pelatihan-pelatihan yang sering diadakan saya juga akan mengadakan besok ini tanggal 27-28 di Kabupaten Tuban bersama 70 guru ini pesertanya sudah 67 Bapak Ibu jadi kita hanya membatasi 70 saja nah tentunya nanti setelah mengikuti pelatihan kita akan dibimbing untuk bagaimana aktif di Microsoft Education Community dan serta memiliki akun untuk bisa menjadi atau mendaftar sebagai nominasi MIE Expert 2019 kemudian yang ketiga di video atau materi tersebut harus ada atau mencantumkan juga dampak yang kira-kira nanti akan Bapak Ibu lakukan setelah diterima menjadi MIE nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan saya kembalikan kepada moderator Mbak Ica atau Ibu Ica dari Surabaya silahkan Ibu baik terima kasih banyak tentang sharingnya yang luar biasa jadi yang mendengarkan terutama saya ini yang karena saya yang lainnya yang sebelum nanti juga sama mungkin yang ditangkap adalah terima kasih 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 terima kasih